selamat menikmati kita akan bahas tentang kisah Luqman, keledai dan cacian orang suatu hari Luqman ingin mengajari kehidupan nyata kepada putranya Luqman kemudian mengajak putranya ke pasar dengan menaiki keledai Luqman menaiki keledai sementara anaknya berjalan kaki dan menuntun keledai itu sekelompok orang menganggap aneh hal tersebut dan berkata lihat itu, orang tua tidak kasihan kepada anaknya dia duduk nyaman di atas keledai sementara anaknya berjalan kaki setelah mendengar gunjingan orang Luqman kemudian turun dari keledainya dan meminta anaknya naik ke atas keledai tidak beberapa lama, sekelompok orang berkata hai kalian lihatlah, ada anak yang tidak sopan orang tuanya berjalan kaki sedangkan dia nyaman menaiki keledai setelah mendengar kata-kata itu Luqman pun berhenti sejenak lalu menaiki keledai bersama anaknya setelah beberapa langkah orang-orang pun ribut membicarakannya hai teman-teman, lihat itu ada dua orang menaiki seekor keledai kelihatannya keledai itu sangat tersisa kasihan ya karena tidak suka mendengar gunjingan orang keduanya pun turun dari keledai namun orang-orang pun tetap ribut membicarakannya hai lihat itu ada dua orang berjalan kaki sedangkan keledai tidak dinaiki setelah pulang dari pasar Luqman menjelaskan kepada anaknya hikmah dibalik peristiwa tadi wahai anakku begitulah sifat manusia apapun yang engkau lakukan engkau tidak akan terlepas dari perhatian dan penilaian orang lain jika kamu merasa benar janganlah berubah hanya karena mendengar omongan orang lain yakinlah pada diri sendiri dan bertawakalah kepada Allah demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu di kesempatan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Bermanfaat